Hai Assalamualaikum Hai teman-teman Hai semua balik lagi dengan aku Bunda Saima di video kali ini aku share kegiatan aku lagi sebagai purma tangga ini diawali aku mau naruhin piring-piring yang sudah aku cuci-cuci ini ya teman-teman sebelum dilahit ke videonya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik channel YouTube aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih nah ini raknya aku lap dulu pakai tisu ya teman-teman biar kering Oh ya teman-teman ini sambungan dari video yang kemarin ya kemarin kan aku habis belanja bulanan terus juga bongkar belanjaan nah hari ini kegiatan aku mau refill mau menata belanjaan terus juga aku mau menyederhkan pakaian jadi biar kalian enggak penasaran ikutin terus ya sampai selesai ya teman-teman nontonnya jangan di skip nah ini refill susunya sudah selesai terus langsung aku taruh ke tempatnya aja ya teman-teman jadi habis ini dilanjut lagi aku mau refill kaldu jamur sambil menemani aku refill refill gimana nih aktivitas kalian semua dan gimana kabarnya semoga sehat-sehat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh dimanapun kalian berada sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua atas kehadiran kalian semua aku ucapkan terima kasih banyak nah ini sudah selesai aku refill kaldu jamur dilanjut lagi ini aku mau refill masako ayamnya teman-teman sekali lagi apa yang aku share ini seputar kegiatan ibu rumah tangga jadi untuk teman-teman nontonnya jangan pernah bosan dukung terus channel YouTube aku kedepannya ya teman-teman sekali lagi tanpa kalian aku bukan siapa-siapa karena adanya kalian di channel YouTube aku tentunya bikin aku semangat ya untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sudah selesai sekarang ini bungkusnya mau aku buang ya teman-teman sekali lagi selamat bergabung di channel YouTube aku dan semoga kalian enjoy dan happy nontonnya perkenalkan aku Bunda Saima aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga jadi apa yang aku share adalah kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya dilanjut lagi ya teman-teman ke videonya ini aku refill gula pasir sebelumnya itu gula pasirnya masih ada ya tapi nggak apa-apa ya sekalian aja ini aku tuang aja gula pasirnya jadi biar full selesai sekarang tinggal aku tutup aja dilanjut lagi teman-teman ini topesnya juga ya tutupnya aku lap pakai tisu jadi sambil refill sambil bersih-bersih atau beres-beres tipis-tipis aja ya teman-teman untuk raknya juga aku bersih pakai tisu aja ya selesai teman-teman sekarang tinggal aku taruh lagi ke tempatnya masing-masing sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meng-share video aku yang sudah memberikan like komen yang positif di channel YouTube aku yang sudah subscribe channel YouTube aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku so di subscribe dulu ya teman-teman biar aku tambah semangat sekali lagi dukungannya dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru nah ini sudah selesai aku lap-lap juga sekarang tinggal aku taruh lagi topesnya ke tempatnya masing-masing nah ini sekarang aku mau refill selanjutnya sekarang aku mau refill saus tiram dulu ya sorry ini mau aku taruh ke tempatnya terus ini aku tutup ya selesai juga aku mau refill kecap Inggris ya teman-teman jadi ini tutupnya lagi aku buka dulu terus langsung aku tuang aja ke tempatnya ya tapi ini aku lupa ya teman-teman belum aku cuci langsung aku taruh aja karena tadi masih ada sisa ya teman-teman jadi langsung aku taruh aja selesai aku tutup juga ya Nah selanjutnya ini yang terakhir aku refill kecap Bango ya jadi sudah selesai semuanya aku refill terus langsung aku taruh ke tempatnya lagi sebelumnya juga itu raknya juga udah aku lap ya pakai tisu ya teman-teman jadi nggak aku video ini ya Nah ini sudah selesai dilanjut lagi teman-teman ini juga aku mau naruh minyak sayur ya jadi untuk minyak sayur aku taruhnya di kabinet ya teman-teman jadi nggak aku refill lanjut lagi sekarang tinggal aku mau menata permihannya teman-teman jadi ini lagi aku tata dulu biar rapi ya teman-teman selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman ini aku mau potongin atau mau aku gunting-guntingin energinya ya jadi biar nanti kalau anak-anak itu mau bikin jadi tinggal nyeduh aja ya jadi nggak perlu digunting guntingin lagi ya Oh ya teman-teman kalau misalkan ada suara yang kurang nyaman sekali lagi aku mohon maaf ya ini aku datinya di ruang tamu jadi kalau misalkan ada suara kendaraan atau apapun sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman selesai aku gunting-guntingin energinya jadi aku jadi satu di tempat permihannya teman-teman karena masih ada tempat juga selesai semua dilanjut lagi teman-teman ini sekarang aku mau refill ini cemilannya sapi raya jadi ini aku gunting-guntingin juga ya teman-teman teman-teman jadi biar rapi aja ya kalau melihat rapi itu kan enak ya dipandang matanya ya teman-teman nah sudah selesai semua tinggal aku taruh ke tempatnya lagi ya teman-teman dilanjut lagi ini juga storet aku taruh ke tempatnya ini untuk storet ini isinya pembalut ya teman-teman jadi aku punya dua storet isinya pembalut semua ya teman-teman jadi biar rapi dilanjut lagi sekarang aku mau refill deterjen ya jadi aku pakainya dari daya ya teman-teman nah sekarang tinggal aku tuang terus juga teman-teman ini mau aku pulin ya jadi untuk ukuran 1,8 ini cukup untuk dua penyimpanan ya teman-teman nah ini aku kasihin lagi karena belum pul ya nah ini sudah penuh sudah pul jadi langsung mau aku tutup aja ya jadi aku suka sama warna putih ya teman-teman jadi insyaallah aku pengennya dapur aku itu nuasanya putih semua ya cuman karena belum ada bajetnya jadi aku mipil ya ya teman-teman untuk belinya ya teman-teman karena pendapatan pasu juga kan harian ya teman-teman kalau nge grab itu kan kalau lagi rame ya rame kalau lagi sepi ya sepi ya teman-teman jadi aku nggak maksain ya untuk selalu harus beli ya jadi aku tergantung pendapatan dari pasu aja kadang juga aku suka nyisihin sisa dari belanja kadang ada seribuan atau dua ribuan bahkan atau ada lima ratusan kadang aku kumpulin juga ya teman-teman jadi aku bisa beli sisa-sisa dari belanja ya teman-teman selesai aku refill deterjen langsung aku taruh ke tempatnya aja ya teman-teman sekali lagi aku mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata aku yang salah ya teman-teman karena aku sering banget kalau daping itu banyak salahnya ya Nah ini sekarang tinggal aku apa taruh sabun mandinya ya teman-teman sekalian aku rapihin jadi biar enak dilihatnya ya teman-teman untuk odolnya juga aku taruh di bawahnya aja ya karena nggak muat juga tempatnya Nah ini yang terakhir aku taruh sampo ya jadi aku taruhnya di atas sabun mandi aja Nah ini tadi aku sudah selesai menyetrika pakaian tapi nggak aku video ini ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kalau misalkan ada kekurangannya sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman dan untuk teman-teman yang sudah menonton kegiatan aku sampai selesai aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya